Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin mahasiswa sekalian Apa kabar? Tentunya baik-baik saja ya Semuanya sehat semuanya Hari ini kita akan mencoba sedikit mengulas tentang hal yang penting Yang mungkin akan bermanfaat ketika nanti Anda sekalian akan bekerja Mungkin di perusahaan-perusahaan Baik itu perusahaan luar negeri maupun perusahaan Indonesia Terkhusus adalah perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dalam perusahaan Jepang Nah apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang prinsip dasar budaya di dalam perusahaan Dan juga bisnis Jepang Nah tentunya ini akan sangat bermanfaat sekali Ketika Anda bekerja kita tahu bagaimana budaya di dalam bisnis mereka dan budaya di dalam perusahaan mereka Sehingga ketika kita bekerja nantinya akan jauh lebih smooth, lebih enak, lebih nyaman dan lebih maksimal Di dalam Anda nanti memberikan kontribusi pada perusahaan tersebut Nah sebelum lebih lanjut kita berbicara tentang kenapa sih kita berbicara tentang perusahaan Jepang Kita tentunya ingin tahu terlebih dahulu Orang bahwasannya di dalam masyarakat Jepang ada kelompok masyarakat khusus yang sering disebut dengan Sara Rimang Atau mereka ini adalah para bisnismen di masyarakat Jepang Mereka biasa diidentifikasi dengan orang dengan berpakaian jas rapi berkeliling di kota-kota Kemudian mereka itu keluar untuk mencari klien dan sebagainya Bawaan mereka sangat khas sekali dengan tas kecil Kemudian mereka berdasi sangat rapi sekali Dan mereka banyak berkumpul di berbagai macam tempat-tempat bisnis Nah kenapa sih ada kelompok masyarakat seperti itu Mereka sangat-sangat memberikan kontribusi pada masyarakat sebetulnya Kalau kita melihat data secara statistik Bahwasannya bisnis Jepang pada saat ini didukung oleh atau disokong oleh mereka ini Dimana mereka bisa memberikan kontribusi sebesar 640 miliar USD sebetulnya Dibagi ekonomi Jepang Sehingga keberandaan masyarakat ini bukan masyarakat yang biasa-biasa saja Tetapi besar sekali kontribusinya bagi ekonomi Jepang Bahkan kegiatan mereka ini menyokong dan menempatkan Jepang Menjadi negara dengan GDP atau Gross Domestic Product sebesar 4,73 triliun USD Nah ini tentunya sangat besar sekali Kalau kita lihat sebuah survei yang pernah dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja Jepang Beberapa waktu yang lalu bisa dilihat di grafik ini Kalau kita lihat di grafik ini Ini adalah grafik hasil survei dari Kementerian Tenaga Kerja Jepang Kita bisa lihat Di dalam grafik ini Chart yang ditunjukkan dengan warna biru Ini menunjukkan jumlah para pekerja Atau yang kita sebut tadi sebagai sararimang di Jepang Jumlahnya semakin meningkat Di dalam grafik ini terlihat jelas sekali bahwasannya mereka menjadi porsi yang paling besar Atau jumlahnya paling besar di dalam struktur pekerja Jepang Di grafik yang berwarna pink Kita bisa lihat ini adalah grafik yang menunjukkan orang-orang yang bekerja di perusahaan keluarga Artinya keluarga mereka memiliki perusahaan rumahan atau UMKM Kemudian mereka bekerja di situ Kemudian grafik yang berwarna oranya Ini menunjukkan orang-orang yang melakukan entrepreneur Atau kita sebutnya di dalam bahasa Jepang Jiegyo Jumlahnya stagnan Tidak terlalu banyak Dari grafik ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Jumlah para pekerja Jepang itu begitu besarnya Dan mereka bisa dikatakan menjadi bagian terbesar dari ekonomi Jepang Ada survei lain yang dilakukan oleh Resonance Sebuah perusahaan sub-SDM di Jepang Di mana mereka menunjukkan dari hasil survei mereka bahwasannya 19,3% dari para pekerja Jepang mereka bekerja di bidang manufaktur Sehingga sangat wajar sekali kalau kita di Indonesia seringkali melihat Ada mobil, ada mainan anak-anak, ada furniture Kadang-kadang juga barang peralatan rumah tangga Semuanya diproduksi oleh Jepang Karena apa? Karena memang 19,3% dari perusahaan Jepang tersebut bergerak di bidang manufaktur Nah ini tentunya hal yang sangat kita pahami sekali Kalau kita melihat kekehidupan sekitar kita Kemudian ranking kedua, terbesar kedua, sebesar 11% adalah mereka yang bekerja Atau perusahaan-perusahaan yang bekerja di bidang retail Mungkin kita bisa mengenal beberapa mereknya yang ada di sekitar kita sebetulnya Untuk baju, kemudian celana, dan sebagainya Nah kalau kita lihat, semua perusahaan yang disokong ini membutuhkan para pekerja yang kuat Yaitu mereka yang bisa memberikan penjualan Mereka bisa memasarkan Mereka bisa mempromosikan produk-produk yang sudah mereka hasilkan ini kepada masyarakat luas tentunya Baik itu di dalam negeri Jepang maupun di luar negeri Nah bagi mereka ini, bagi masyarakat Jepang yang seperti ini Yang mereka memiliki mental pekerja yang begitu kuat Mereka harus memiliki kemampuan dan skill khusus Nanti kita akan coba bicarakan tentang apa sih kemampuan-kemampuan dasar Yang dibutuhkan oleh seorang pekerja Jepang Di dalam mereka bisa bekerja dengan baik dan bertahan dalam kehidupan mereka di dunia bisnis Jepang Sampai jumpa di video selanjutnya